Matar kesempatan masih nyaksikan warah basa cerbon. Pemisah kanggo cegah abrasi pantai meluas jajaran TNI Kodam Telu Siliwangi, nandur mangruf ning pantai Karangsong, Kaupaten Indramayu. Sake rongewu 500 bibit bakal ditandur ning telu titik. Keceriaan dan antusiasi siswa-siswi SD dan SMP tergambar pas nandur mangruf ning pantai Karangsong, kecamatan Indramayu, Kaupaten Indramayu, Jumat sore. Bareng jajaran Kodam Telu Siliwangi, para pelajar berkesempatan belajar nandur lanjaga lingkungan. Rencana Sake rongewu 500 bibit ditandur ning area pantai singkritis. Sekin dau ditandur sekitar sewu bibit ning tempat singmulai terkikis abrasi. Kegiatan kin dilakukan kanggo cegah terjadi abrasi pantai ning Karangsong atau wapabian udik tambah luas. Ia berharap kegiatan kin bisa diterusakan ning para penerus termasuk para siswa-siswi. Sudah dirasmadi RCTV Indramayu Informasi berikutnya, Kodam Telu Siliwangi ngadakan bakti sosial ning Kecamatan Indramayu, Kaupaten Indramayu. Sejenek kanggo peringati dina ulang tahun kepitung puluh enam, sekaligus mitigasi bencana ning wilayah pesisir. Jajaran Kodam Telu Siliwangi ngadakan bakti sosial ning Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kaupaten Indramayu, Jumat Sore. Pirang-pirang kegiatan dilakukan kanggo peringati dina ulang tahun kepitung puluh enam. Nih mo munkin Pangdam Salasije milik kegiatan ning wilayah pesisir. Halkin sekaligus mitigasi bencana singkana ning area pantai. Bari ngelakuakan penanaman mangrove dan nandur bibit benih iwak. Sejeneku pirang-pirang rangkaian bakti sosial digelar kanggo masyarakat, kaya hitam masal, vaksinasi, pembagian sebakau sampai rutilahu. Kanggo salah seji warga ngaku bersyukur atas anai kegiatan hitam kanggo putrai. Sejenek ngarep kelancaran kegiatan kin, ia pun harapakan kesuksesan Kodam Telu Siliwangi. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayo.